Kenapa sih gue menutup apa-apa? Jumlah, gue berapa-berapa tidak lihat. Lolo, lolo, gak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Amir Culel. Nah, buat teman-teman gue yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu kretong. Dan jangan lupa centang notifikasinya agar tidak kelewatan video-video seru yang lain. Dan buat teman-teman gue yang udah subscribe, jangan lupa nonton video-video gue yang lain ya. Jangan-jangan lupa like dan komen di video ini. Jadi video ini gue sekarang lagi ada di kota Bali, tepatnya di pantai Jerman. Jadi gue mau bahas sedikit sejarah kenapa dinamakan pantai Jerman. Dan jangan kemana-mana, mari kita berangkat. Jerman Beach atau Pantai Jerman. Jadi di Bali memiliki wisata alam yang melimpah. Salah satunya pantai. Dari beberapa pilihan destinasi wisata pantai yang dimiliki Bali, terdapat satu pantai yang sangat tenang, yakni Pantai Jerman. Jadi pantai ini berlokasi di Jalan Wana Segaran. Desa Adat Tubang, Kuta, Badung, Bali. Lokasinya pun masih berada di dalam kawasan pantai populer di Bandung Seminyak, Daobelsik, dan Kuta, Bali. Jadi penamaan pantai wisata Bali ini juga tak lepas dari sejarah masa lalunya. Dahulu di pantai ini terdapat pelabuhan bernama Pelabuhan Kuta. Pelabuhan tersebut menjadi tempat berlabuh dan berdagang para pedagang dari luar Bali dan luar Indonesia. Bahkan pelabuhan Kuta dahulu merupakan pelabuhan terpenting di Bali Selatan. Namun lambat laun pelabuhan ini tidak lagi beroperasi karena abrasi. Hal tersebut pun membuat tempat ini beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, terutama untuk warga Jerman. Dan dari sanalah pantai ini, Bik, terkenal dengan sebutan Pantai Jerman. Namun saat ini perumahan warga Jerman sudah tak tersisa karena abrasi air lau. Pantai Segara Selain dikenal dengan Pantai Jerman, kawasan wisata tersebut juga dikenal dengan sebutan Pantai Segara. Meski demikian, nama Pantai Jerman lebih populer dan menjadi ikon pantai ini. Jadi Pantai Jerman memiliki garis pantai yang panjang. Di pesisir pantai ini pun tampak bersih tanpa batuan karang. Dan mungkin sekarang ada sedikit batuan karang yang ada di pinggir pantai. Jadi untuk para wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas di sini, seperti bermain bola, bermain poli, hingga melihat sunset atau matahari terbenam. Selain itu, para wisatawan juga bisa menyaksikan keindahan perahu milik warga setempat. Pasalnya, di sekitar Pantai Jerman terdapat pemukiman masyarakat setempat yang sebagian besar bermata percarian sebagai nelayan. Tak heran jika di sekitar pantai ini terdapat banyak perahu tradisional dengan cadik di kanan dan di kiri perahu. Wisatawan juga bisa menyewa perahu tersebut untuk berkeliling. Selain beberapa hal di atas, Pantai Jerman juga memiliki daya tarik lainnya, yakni pemandangan pesawat lepas landas dan mendarat. Pasalnya pantai ini berlokasi dekat dengan Bandara Igusti Ngurarae, Bali. Dan mau lihat keseruan di Pantai Jerman ini? Jangan skip-skip. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!